Baiklah, oke mungkin pertanyaan pertama saya akan bertanya ke perwakilan dari PB Jarum terlebih dahulu Dimana di musik sebelumnya atau di tahun 2018 Piala Yuni Kartika U17 Putri dimenangkan oleh PB Jarum yang keluar sebagai juana baru Karena sebelumnya kita tahu di 2017 piala tersebut adalah dimiliki oleh aksis Dan dengan komposisi atlet yang anda miliki saat ini Apakah anda yakin bisa mempertahankan gelar yang baru setahun ini diranya? Ya mestinya sih bisa ya Karena tahun lalu itu atlet-atlet kita umurnya masih muda-muda juga Jadi ya walaupun musik-musiknya berat-berat semua kita berusaha untuk bisa mempertahankan Terima kasih sekali atas jawabannya dan selanjutnya pertanyaan akan saya lemparkan kepada PB Aksis Di penyelenggaraan sebelumnya tim anda masuk final dan juga masuk juara di U17 Putra dan juga U19 Putri Apakah anda optimisinya tahun ini juga bisa sampai ke final bahkan merebut gelar juara? Karena mengingat atlet-atlet dari tim lain saya lihat misalnya lawanya juga bisa dibilang tidak mudah Ya terima kasih selamat siang kepada semuanya yang ada disini Bagi kami PB Aksis diundang untuk mengikuti Superliga ini suatu hal yang membangkankan Dan memang kebetulan karena memang diberkati pada tahun 2018 kita bisa menaik piala Tentunya kalau dibilang kita optimis selalu kita harus punya optimis Kami tahu bahwa pesaing-pesaing klub-klub yang lokal juga yang setiap tahun ketemu dengan kami Tentu sudah mempersiapkan materi-materi atletnya Tapi kita juga ketinggalan juga tetap mempersiapkan yang terbaik Kalau ditanya lagi apakah kami optimis mempertahankan piala itu? Oh harus, harus optimis Hidup ini harus optimis Bagi kami itu yang bisa membangkankan di PB Aksis Dan jangan lupa kami juga juara bertahan di U19 Putri Jadi saya kalau ditanya lagi apakah di U19 Putri punya optimis? Optimis besar Itu jawaban kami, terima kasih Terima kasih sekali dan tentunya kemudianlah untuk PB Aksis dan pertanyaan ketiga Akan saya ajukan untuk Putiara Kardinal Seperti apa persiapan dan juga target di Superliga Junior di 2019 ini? Selamat siang semuanya Saya mau wadah dari Putiara Kardinal Kebetulan kita juga masih ada materi untuk Superliga kali ini Kita memang menurutkan 4 tim dari under 7 tim juga Putra Putri, under 9 tim Putra Putri Kalau dari target kami sendiri untuk Superliga kali ini Kita tetap menarikkan 3 besar seperti tahun sebelumnya 4 sektor itu kita masuk di semifinal semua Kita akan berusaha, karena target itu kita pertahankan 3 besar Terima kasih sekali atas jawabannya Dan tentunya yang terakhir Saya akan bertanya keperwakilan dari Jaya Raya Di tahun 2018 kemarin atau tepatnya di penyelenggaraan sebelumnya Tim Anda tidak lolos sebagai juara misalnya Jangan senyum dulu mas, ini pertanyaannya belum selesai ya mas Ini saya belum selesai tanya, sudah senyum-senyum ya mas Nah, tetapi apa evaluasi yang dilakukan tim berkaca pada penyelenggaraan tersebut Dan bagaimana strategi yang dilakukan di 2019 ini? Oke, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertanyaan pertama Ya kita latihannya, kita maksimalkan lagi mbak Dari masing-masing sektor, berarti itu Mbak Putra atau Mbak Putri Ganda Putra atau Mbak Putri, ya kita persiapkan Biar nanti bisa kalahin klub-klub yang ada di sini Maksudnya juara Kemudian yang kedua strateginya Setelah kita ada informasi bahwa akan diadakan Cavino Superliga yang kita persiapkan Dan hampir dua minggu sekali ya kita adakan kayak simulasi gitu Jadi biar atlet-atlet muda yang belum pernah mengikuti kejuaraan bergitu Itu ada apa ya Oh ini loh, seperti ini loh rasanya kalau bergitu Jadi kalau di tempat kita Kalau yang rukunya kalah ya kita kasih hukuman Jadi biar anaknya tahu Kalau satu timnya kalah otomatis kan tidak lolos Dan seperti itu Itu loh, terima kasih Terima kasih sekali atas perwakilan dan